Kalau dari pribadi saya sendiri, waktu saya sebelum bertobat dulu, saya pernah di posisi pelanggur itu. Artinya saya pacaran dengan suami orang. Hai hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam ya. Karena yang nonton kan bisa bebas ya bro ya, pagi, siang, sore, atau malam. Di seluruh dunia yang nonton kita. Bener banget. Dan di masa ini, saya berharap saudara sehat-sehat aja. Dan tetap semangat selalu di dalam Tuhan. Nah saudara, di masa PSBB ini, kita banyak di rumah ya. Dan kita mungkin banyak juga yang suka nonton film-film streaming seperti drama Korea, drama Korea. Bagus-bagus. Salah satu yang ratingnya paling tinggi itu adalah The World of the Married. Jadi kita akan angkat tema obrolan kita hari ini seputar itu. Saya Andre, dan bersama popester saya Joshua dari Raja Wali Church. And you are watching Brave Talk. Berani bicara. Berani berubah. So, hari ini kita berdua akan nge-host perdana di salah satu segmen Raja Wali Church yang kita kasih nama tadi ya. Brave Talk. Brave Talk. So, kenapa sih kita kasih nama Brave Talk? Karena Brave adalah value dari gereja kita, Raja Wali Church. Dan seperti yang kita tahu, kalau di firman Tuhan, di kotba, sifatnya satu arah. Tapi hari ini kita sifatnya dua arah. Kita mengundang arah sumber yang qualified untuk membahas firman Tuhan juga sebagai praktisi di dalam kehidupan. Kita mengundang beliau, satu pasang ini. Kami melihat begitu penyertan Tuhan luar biasa dalam hidup mereka. Dan banyak nilai-nilai firman Tuhan, kerajaan ala yang dipraktekan di dalam kehidupan luar biasa mereka yang sesuai dengan tema hari ini. Pastinya seru nih, Pester Andre. Dan dengan harapan kita semua bisa jadi inspirasi dan juga jadi berani. Atau jadi para pemberani untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sedap. Oke, sebelum kita lebih lanjut nih, Pester Joy ya. Jangan lupa subscribe ya dan tekan tanda lonceng. Supaya teman-teman bisa update di setiap tayangan-tayangan kita berikutnya. Oke, kita kembali ke topik kita. Kita akan membahas The World of the Merit. Yang udah jadi buah bibir. Kok kenapa harus buah bibir yang ngomong-ngomongin? Namanya ya. Kenapa itu buah bibir? Kita bisa berdiskusi. Kita bisa agar lagi ya. Yang udah jadi buah bibir kemana-mana. Saya belum nonton Tuhan Pester Andre. Saya juga sekilas-kilas. Tapi kayaknya... Tapi heboh ya, The World of the Merit. Heboh banget gitu. Dan untuk melihat hal itu dengan sudut pandang yang tepat, kita mau ngobrol langsung nih dengan narasumber kita yang bukan kaleng-kaleng ya. Mereka berdua mantap banget sebagai pasangan suami istri. Kalau tahu cerita hidupnya ini lebih seru daripada The World of the Merit ini ya. Karena nyata. Mantap banget banget. Dan menginspilasi generasi. Dan tanpa panjang lebar lagi kita mau kenalan. Zekreng. Saini dengan Kak Doni dan Kak Zekreng. Yeay. Halo. Mereka ini perayaannya concern banget. Concern banget dengan... Dengan... Dengan generasi. Ya, dengan generasi dan dengan keluarga. Yes. Dan mereka berdua saat ini mengembalakan gereja yang namanya Victory Church. Wow. Dari namanya aja udah... Menang. Menang. Menang banyak pokoknya. Pokoknya jadi jembatnya mereka ini menang banyak. Victory Church. Perang banyak. Perang banyak. Perang banyak. Perang banyak. Perang banyak ya. Perang banyak ya rupa-rupanya ya. Kalau mau menang harus perang. Iya. Langsung aja ya guys. Kita mau ngobrol langsung dengan Kak Doni dan Kak Zekreng. Mungkin kita mau ngobrol seputar latar belakang Kak Doni dan Kak Zekreng. Kak Doni, Kak Zekreng ini pakai baju bagus banget ya. Yes dong. Terima kasih buat brief. Banyak oleh church yang memberikan kami kenangan-kenangan. Dan sangat berkesan. Wow. Keren loh. Boleh di segera di order dan didapatkan. Apa-apa. Mantap. Beli satu dapat satu. Beli dua dapat dua. Victory Church juga ada kaos. Jadi nanti next kita bisa tukeran kaos supaya kayak bermain bola. Gimana? Oke, kita ketahuan dulu ya. Kak Doni, Kak Zekreng ini karena kita bahas The Water of the Marriage. Kita pengen tahu dulu dong. Sebenarnya udah nikah berapa lama sih? Kita menikah 21 tahun, 19 Februari 2020 kemarin ya. 21 tahun. Dan dikaruniai tiga putri. Yang pertama, Fania tuh umurnya 20. Vanessa 14, Valerie 11. Puji Tuhan semuanya putri. Umurnya berapa aja, Kak? 20 tahun, 20 tahun, 14 tahun, 11 tahun. 14 tahun, 11 tahun. Jadi para jumlah, waduh, para semua. Ingat ya berapa umurnya? 20 tahun, 14 tahun, 11 tahun. Ya, ini kalau yang 20 tahun. Ini busuk untuk Prajewa Legends ya. Yang saya pasti tahu pada bermutu. Waduh, 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 waduh. Waduh, 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 waduh. Dari kita, 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 kita berbeja di mana? Di Sunter? Di Sunter? Ini, Kak Doni udah kasih ini di? Di Lebak Bulus. Di Lebak Bulus. Nanti kita perkemukan lah ya. Ingat ya, 20, 14, dan 11. Yang berani dan menjadi pemenang. Wah, pas, Pak. Mantap. Berani menang. Nah, sepanjang pernikahan udah jalan 20 tahun ini nih, 21. 21 years ya, tadi ya. Wah, itu pasti nggak gampang ya. Gimana tuh, ada cerita-cerita unik nggak seputar perjuangan pernikahan? Challenge yang paling besarnya apa sih? Kira-kira. Ya, untuk saya challenge-nya tuh yang paling berat di pernikahan yang kelima ya. Tahun kelima? Tahun kelima. Pernikahan yang kelima. Sorry, abad, abad. Tahun kelima. Luar biasa. Ya, artinya bener-bener tuh masa-masa dimana kita ngalamin ujian banget ya. Dimana saya pribadi pun udah pengen ninggalin aja deh. Udah kalau pernikahan kayak gini. Yang ganteng kayak gini ditinggalin. Aduh. Sekarang ganteng dulu. Ini cowok idang. Dari dulu sebenernya ganteng, cuman saya yang dibisahkan ya. Untuk para istri ya, sebaik apapun suami kita. Kalau kita udah berjalan dalam ego. Ya, dalam kesombongan kita tanpa kita sadari. Ya, pasti ujungnya pasti akan berakhir dengan perpisahan lah yang pasti gitu loh. Tapi yang pasti tidak ada pasangan yang sempurna. Pasangan kita hanya sempurna sebelum kita nikahi kan. Setelah kita nikahi, masa promosi habis. Nah, disitulah aslinya kelihatan. Jadi, sebenarnya tidak ada pernikahan tanpa konflik. Jadi, kalau orang menikah tanpa papan, pertanyaannya, menikahkah itu? Maka menikah? Pasti ada konflik. Ada perbedaan. Karena kita kan, kita jenis kelamin yang berbeda. Langkah belakang yang berbeda. Pola asu yang berbeda. Nah, tapi disitulah kita belajar mengerti arti kasih yang sesungguhnya. Tapi kan kalau di Instagram kan, itu kan mustra-mustra atau kak. Video-video, foto-foto pasangan, segala macam. Memang kan, itu kan di tahap awal ya. Yang paling benar-benar, waduh, foto-fotnya. Setelah 10 tahun semuanya smooth sampai hari ini. Ya, benar-benar, sebenarnya proses pernikahan kami itu bergumulnya. Benar-benar sampai ke tahap bersatu ya. Mungkin kita sudah sering dengar, nama suami itu harus sehati dong. Kata sehati itu sering kita dengar, tapi praktekan nggak semudah itu. Sori kak, nama suami Doni apa sehati kak? Doni. Doni. Doni, Doni. Doni, Doni, Doni harus sehati ya. Doni dan Lenny harus sehati. Emang ini kalau ngomong-ngomong bicara, jawabannya selalu ada. Ada, ada. Tikumannya tuh, benar-benar sih. Doni dan Seri dosen. Kita ini udah kayak slipsy, wujur slipsy. Saya kan sebagai kepala keluarga dong suami kan, dan memang masalah pria itu adalah masalah salah satunya adalah di emosinya. Pria emosi ya? Ya, jadi memang ya seringkali kan ibaratnya itu, pria itu seperti badak, wanita seperti kupu-kupu. Gimana, jelaskan? Ini benar nih, jelaskan. Bapak maksudnya badak, kupu-kupu nih. Jadi pencapaki tiga, pencapaki tiga satu. Cepak gak ada, maksudnya pas. Cepak kaki tiga gak beda, ucap badak. Gimana, badak gak ada. Cepak kaki tiga gak berada. Sayang ini keluarga yang cool, yang cool. Artinya tidak kurang peka dalam sisi perasaan. Sedangkan Sandy ini adalah keluarga yang mengharap, dia kan haus akan kasih saya. Karena latar belakangnya juga kan papa mamanya pernah pisah 14 tahun. Lalu ada banyak kosongan di jiwanya. Dan dia mengharapkan suami yang selalu hadir, mengayomi. Mesra. Sedangkan saya, latar belakangnya kan, ya papi mamanya saya Chinese Toto gitu. Kaku. Dan kita tidak pernah bisa menyatakan cinta kasih itu secara nyata kan. Dingin aja. Terjadilah. Tapi memang awal mulanya, tidak ada masalah kan yang langsung besar. Setuju. Ingat ya. Semua masalah besar dimulai dari masalah yang kecil. Nah, itulah disebut pengharapan-pengharapan. Nah, Sandy ini punya pengharapan. Dia mengharapkan saya dan dia sebagai suami istri doa pagi bersama. Itu mulai dari situ. Oh. Nah. Ketik-ketik awal dari situ. Saya gak peka nih. Gak ngomong gak? Dan artinya gini. Beda style. Saya kalau saatnya dulu doa pagi kan, saya tenang. Merenung. Nah, kalau dia... Daya kok, daya cool tadi. Saya segera heningan. Ibaratnya saya orang introvert, dia orang extrovert. Oh. Dan dia kalau doa aku berisik. Ganyi. Ya, kenceng-kenceng. Nah, saya satu kali ngomong gini. Tapi lagunya beda doang. Beda. Beda. Iya. Nah, itu dia. Kalau saya... Ada berasa. Jika. Nah, saya bilang. Yang bimu anak-anak yang... Kamu berisik. Aku gak bisa doa. Kamu berisik. Tapi kalau saya ikuti setan, dia malah tidur. Bukan doa. Nah, lalu saya bilang gini. Udahlah kita doa masing-masing. Nah, disitulah awal mulanya. Tapi saya gak peka sekali lagi. Dia merasa tertolak. Nah, kamu gimana? Saya gak mau dihati kamu. Dan yang parahnya tuh istri kebanyakan suka nuntut gini ya. Lo tuh peka dong. Lo ngerti dong perasaan gue. Lo ngerti dong gue punya apa. Ya, ternyata suami kita tuh gak bisa digituin. Kalo memang kita pengen punya kerinduan tertentu, kita harus berani bilang. Saya tuh berharap seperti ini loh. Nah, waktu itu saya ngunak. Saya nyimpen. Tapi, pertanyaan dengan itu tuh Kak Sandy. Bukan kawanita rata-rata. Begitu kita dianggap kayak dukun gitu Kak. Hanya, peltatap mata saya. Kamu harus tahu isi hati saya yang paling dalam. Fungsinya kamu tahu dong. Apalagi kamu pembicara. Makanya, apalagi kita juga sama. Perangnya perang ayat lebih bahaya kan. Bukan perang kebun binatang lagi. Perangnya perang ayatnya lebih parah tuh. Kenapa? Saya bener-bener ngerti gue dong. Gue nih kan punya keinginan begini-gini. Sementara suami kita gak bisa kayak gitu. Kita harus nyatain sama dia. Nah, waktu itu saya nyimpen. Poinnya itu. Kalo kita menyimpen sesuatu. Kita sembunyikan. Kita gak berani menyatakan anak-anak kita. Saya tuh nyimpennya tanpa saya sadar. Saya pikir begini waktu itu. Oh, lu gitu? Gue gak minta hal materi malu ya. Dari sejak sebelum gue nikah malu. Gue gak pernah nuntut apa-apa. Itu doang. Gue gak pernah nuntut rumah. Ya, diamond. Harus begini. Mobil apa. Gue gak pernah nuntut itu. Bahkan gue siap tinggal di rumah kontrakan waktu nikah malu. Tapi, gue punya pengharapan ceritanya. Yaitu, yang namanya di peran nikah kan kita diajarin doang. Harus nge-sepak keluarga. Bagi gue itu prinsip. Nah, waktu Kak Doni ngomong kita doang masing-masing. Ternyata aku tuh luka. Saya tuh luka banget. Tapi, saya gak nyadar kalau saya luka. Masa sih gue seorang wanita kuat kayak gitu doang. Gue luka. Malu dong ya. Gitu. Pembicara, ibu gembala. Masa iya cuma gara-gara perkataan gitu kok. Istilahnya. Saat lukanya kapan tuh, Kak? Itu udah setelah hampir berjalan 5 tahun ke 5. Nah, Pak Yati. Dan itu dari situ kan, dari tertolak. Yang gitu, main-main sebang keluarga itu sendiri-sendiri dari awal pernikahan. Iya, sempet bersama. Tapi garing banget. Itu cuma formalitas aja. Tapi esensinya adalah, memang itulah biasanya awal-golak konflik pernikahan. Kita kan menikah membawa pengharapan masing-masing kan? Nah, begitu menikah, makanya kita kenal adanya 4 musim dalam pernikahan. Yang pertama kan dikenal, ini orang bule yang nulis bukunya kan? 4 musim dalam pernikahan. Indonesia kan cuma 2 musim. Nah, musim yang pertama kan musim ibaratnya semi. Semih. Dimana begitu masuk pernikahan kan masing-masing punya bapak harapan dong. Ekspektasi kan? Yang suami bapak harapan, isinya bapak harapan. Begitu menikah, langsung musim gugur. Bukan tempat-tempatannya. Gugur. Iya, iya. Welcome to Jungle. Mulailah masuk bening-bening kekecewaan. Nah, lalu dari musim gugur masuk musim dingin. Nah, musim dingin inilah dimana mulai komunikasi, tidak bicara. Kan dingin, bajunya tebal mulai tertutup. Ngomong seadanya. Ya, gimana? Baik gitu kan. Jadi cool, jadi musim dingin. Social distancing. Ya, social distancing akhirnya mulai. Nah, dari situlah kalau musim dingin gak dilewati lama-lama bisa mati. Nah, tapi justru di situ kita belajar. Untuk apa? Adapi konflik. Jadi, nah, kami belajar dalam pernikahan adalah untuk menyatakan perasaan kami. Tapi itu belajar. Nah, itu menentor lah. Tapi kalau sudah bisa, kita masuk ke namanya musim panas. Panas. Nah, musim panas, lihat dong. Kalau orang musim panas di Bali kan semua serba telanjang lah. Ya, itu terbuka, santai, relax. Nah, selama mungkin kita harus maintain di musim panas. Sedikit mungkin di musim dingin. Di musim semi dan panas. Sedikit mungkin di musim dingin dan gugur. Nah, tapi itu siklus. Siklus. Nah, setelah panas pasti ada kemungkinan ada. Contoh, ya kita ambil contoh. Ini kan real dalam pernikahan kami kan. Nah, 4 musim itu bisa dalam 1 hari itu terjadi. Wow, dalam 1 jam bisa. Contoh, misalnya. Bisa sayang. Nah, harus tenang nih. Nah, bisa begitu ya. Kita musing ya. Digin kita, digin. Nah, ini contoh yang kita pernah mengalami 4 musim ini dalam hitungan jam lah. Ya, contoh misalnya kan, saya waktu itu pelayanan di luar kota baru tiba mendarat. Lalu saya ini dijemput di bandara. Nah, kalau istri dijemput, kita udah berapa hari ketemukan? Bahan-bahan kangenan, SFS. Nah, dia punya pengharapan, saya punya pengharapan. Musim semi. Semi. Eh, begitu ketemu, pasalannya kan delay. Nah, bukan air pot luas. Dia parkirnya di mana? Akhirnya konflik kan? Terjadi konflik kan? Begitu ketemu, udah kecewa. Muka udah asem, udah capek. Oh, dia bentak-bentak saya lagi. Karena saya udah jauh-jauh nyebut dari Bekasi. Kamu parkir di mana sih kan? Nah, itu kan musim gugur kan? Nah, dalam perjalanan pulang, itu rumah di Bekasi waktu itu. Dari Soekarno Hatau ke Bakas. Harusnya saya keluar, harusnya saya pulang jam 8. Eh, mendarat jam 8. Tapi pesawat delay, akhirnya jam 10 malam. Baru keluar dari airport. Udah dong, udah cantik. Lalu dia tanya sama saya, Besok kamu terbang lagi ya, keluar kota ya? Jam berapa pesawat? Saya lupa. Eh, jam berapa? Saya tanya teman saya. Bro, besok pesawat jam berapa? Dia bilang, jam 6 pagi bang. Aduh, naik Garuda. Nah, kalau pesawat jam 6 pagi, jam 5 pagi. Udah pergi lagi ya. Nah, berangkat dari rumah, dari Bekasi jam berapa? Naik bis umum, damri ya? Jam 3 kan? Ya, saya gak kuat antar deh, kalau pagi. Jam berapa? Lalu keluar dari airport jam 10 malam. Langsung dia ngomel. Langsung, kamu nih gimana? Wah, suami. Udah denger sirian udah bunyi kayak gitu. Saya bentak dia. Diam kamu. Saya kan pelayanan. Bukan main-mainan. Terluka kan? Kita diem. Bener-bener diem. Musim dingin. Saya pikir saya doang yang kayak gitu, Mbak. Itu juga bisa kayak gitu ya. Nah, musim musuh dingin. Ini contoh. Kita diem. Tapi kan hati kan lu gak bicarakan. Memang mulut diem, tapi hati kan waduh. Sampai di rumah. Nah, sampai di rumah, diem-dieman kan? Nah, begitu. Diem-dieman, ada suara kecil di hatimu. Kamu salah. Ingat baik-baik ya. Pikiran membela diri, tapi hati membela Tuhan kan? Membelah-belah. Tulangin, tulangin. Pikiran membela diri. Hati membela Tuhan. Cekat. Guys, cakeat. Dia kan masuk kamar kan? Saya di luar. Udah dingin nih. Udah cool, udah cool. Ini dingin. Diem-dieman dah. Ada suara. Kamu salah. Kamu tadi bentak. Minta maaf. Wah, aduh geng sih kan? Tapi saya belajar. Kan saya kan waktu itu pembicaraan pria sejati. Badai. Keorinakanak. Tapi saya belajar peka di situ kan? Kalau kita bikin salah, pasti ada suara kan di hati. Iya, iya. Nah, lalu saya rendahkan hati. Saya masuk kamar. Saya tahu, dia tahu saya masuk kamar. Kenapa? Begitu saya masuk kamar, dia langsung balik badan. Set. Rasanya nih, oh, oh, oh. Dulu ini, oh gitu. Tapi kan. Itu diranjang, ngosong di mobil, di ngosong gitu. Kalau kan kita nyetir. Isi-sini. Set. Ya. Nah, tapi saya udah ngapain apa. Kan saya besok mau pelayanan kan? Kan itu. Besok gimana nih? Saya mesti beres ini. Ini brave kan? Butuh keberanian. Oh iya. Nah, akhirnya saya dateng. Saya pegang kakinya dia. Kakinya, kakinya kan. Eh, saya mau minta maaf. Kaki dulu ya. Apa lah pegang kakinya. Apa lah pegang kakinya. Karena apa-apa. Karena ayah-ayah kan. Itu, begitu saya mau pegang kaki. Eh, dia tarik. Eh, sus. Waduh. Saya dalam hati gitu. Tadi-tadi pakai panci, neng, Kak. Kalau dulu ngomong gini, ini ego kan. Oh gitu, yaudah. Kok mau damai, kok nggak tahu. Udah, bisa keluar. Emang gue bisa lah pelayanan. Tapi sekali lagi, disitulah. Poinnya, turning poinnya kan. Akhirnya, saya rendahkan hati. Saya naik ke tempat tidur. Saya pegang dia. Saya balikin mukanya. Dia bilang, aku minta maaf. Maafin aku. Maafin aku. Nah, tiba-tiba saya lihat ada yang mata di sini. Lalu dia ngomongin yang lebut gini. Kamu kok kasar sih? Disitu bilang, aku minta maaf. Nah. Lalu kan akhirnya kan ibaratnya kan mulai cair kan. Nah, disitu saya mulai mengakui salahnya. Dan dia, aku salah. Nah, disitu akhirnya ya kita. Ya, gitu deh ya. Musim panas. Nggak mulai turukan lagi. Aduh. Masalahnya bangun dah ke jam 2. Masalahnya kan serasanya. Oh, iya. Masalahnya bisa, bisa, bisa. Selanjutnya dia, selanjutnya dia beresin topper. Kenapa? Sudah jam 12 malam. Jam 2. Tapi maksud saya kan, itulah. Begitu musim panas kan. Timbur lagi saling memaafkan. Tapi itu proses. Nah, itulah proses yang harus dilalui oleh setiap pernikahan. Terkadang ada aja tuh, Kak. Besok mau pelayanan, ada aja gitu kan. Satu sisi. Ini curhat. Curhat. Gue kalau pernah nih bisa jadi topi kotbah deh. Kemarin gitu kan. Ya, kalau penuh lagi kita cintain. Tapi waktu kita ngalamin gitu, kita kan gak tau empat musim gitu kan. Nah, iya. Tapi begitu, denger ada hamba Tuhan di seminar, siarin empat musim. Tiba-tiba kayak roh kudus kasih pengertian. Nah, ini nih. Kita udah ngalamin. Jadi, kita ngerti. Nah, jadi memang peralihan dari musim dingin ke musim panas itu. Dekat Mas Pozen Semih adalah kita mau belajar mengakui kesalahan. Jadi, kuncinya adalah keredahan hati ya. Dalam kita, apa namanya, membuat rumah tangga tuh jadi lebih baik ya. Iya. Harus punya keredahan hati. Ya, tidak adalah pasangan yang 100% benar. Iya. Tidak ada pasangan yang 100% salah. Pasti ada benernya, ada salahnya. Dan Tuhan tidak pernah minta kita saling menunjuk kesalahan, kan. Tapi kita belajar saling mengakui kesalahan. Inilah skill yang harus dibangun dalam pasangan, suami, istri. Bukan menunjuk kesalahan suami atau istri, tapi mengakui kesalahannya dan saling memaafkan supaya kamu sembuh. Yes. Saya mungkin udah mantap banget. Mantap banget. Jadi banyak cojok pulang, yaudah. Biar kok terus, ya. Iya, iya. Nah, itu yang akhirnya itu sampai menjadi sebuah budaya dalam pernikahan. Bukan berarti kita 21 tahun tanpa konflik. Kita ibaratnya udah ngerti polanya. Pola. Kayak misalnya kita main musik atau apa, udah tau polanya kan awalnya mungkin kaku, ya. Kaku, iya. Tapi sekali bisa main piano, bisa move flow, kita akhirnya bisa menikmati pernikahan kita. Kenapa? Kita 4 musung itu udah tau salahnya, nih. Eh, tadipun sebelum kemarin kita udah sempet tanda putih nih, sempet mau naik, di tegang. Yes. Ada hal-hal kecil selalu, kan. Tapi kita udah tau langsung kita diam. Tapi maksudnya, begitu kita udah tau polanya, alurnya, udah tau jurusnya, kalian lihat enak. Nah, itu yang harusnya dipelajari. Jadi, yang menariknya bukan apa ya, bukan tidak ada di musim itu, ya. Tetapi respon apa yang harus dilakukan di musim itu. Jangan sampai nih, gue ada di musim dingin, atau jangan sampai nih, gue ada di musim buur. Ternyata, bukan menghindari musim itu, tapi pada saat di musim itu, apa yang kita harus lakukan. Iya, untuk kita melalui, melewati musim dingin, dulu mungkin ada orang bayangin, kami pernah-ponseling, suami istri musim dingin, gue minggu, gak ngomong satu dengan yang lain. Ada yang 4 tahun, kan. Ada yang 4 tahun. Ngomong tapi positif. Tinggal satu rumah, atas gue 4 tahun, gak ngomong per hari. Pernah, nah. Arti itu kan musim dingin terlalu lama, pernikahan itu lama-lama mati, kan. Iya, pasti. Sedapat mungkin, awalnya dulu kita musim dingin, misalnya, sebutlah hitungan jam. Sekarang udah hitungan menit. Wah, tapi perlu latihan tuh, latihan. Harus belajar. Jadi, bukan berarti, itulah pernikahan sebenarnya. Esensinya, hariannya, prakteknya di situ. Nah, banyak pernikahan, tidak terlatih bagaimana konflik dengan cara yang benar. Anda ini, harusnya, contoh, saya kan jujur aja, saya suka melihat UFC, ya. Wah, itu kan pertarung profesional, betul nggak? Kalau bertarung boleh, tapi ada aturan. Jangan street fighter. Nah, kita nih, berarti dapat pertarung profesional sama istri. Jadi, tetap ada konflik, kita tahu aturannya, kan. Jatuh, yaudah. Jangan disingkat terus. Jangan bunuh pasangan kita, gitu loh. Paksa kita udah babak belur, udah minta maaf, kita ha-ha. Cari kepuasan tertentu ya, tapi akhirnya ya beres juga. Jadilah bisa menguasai diri, ada batasan, ada konflik, tapi kita udah tahu untuk melewati. Nah, itu yang harus dipelajari. Pasalnya lah sama saya, begitu konflik, kegantengan, kecantikan, luntur semua. Iya, iya, iya. Lupa, ya. Mantap, ya, guys. Tadi obrolan kita seputar pernikahan tadi tuh. Jadi, membelajari ada 4 musim, ada masa-masa kita harus berespon dengan baik, dan lain-lain. Dan kayaknya sekarang kita masuk Q&A, ya. Beberapa pertanyaan-pertanyaan, pertanyaan, ya, buat Kak Donia, Kak Sandy, ya. Jadi, hari sebelumnya kita udah coba gathering Q&A dari teman-teman kita. Dan ada beberapa pertanyaan seputar pernikahan yang mereka pengen tahu juga, nih, dari Kak Donia, Kak Sandy. Nah, pertanyaan dengan The World of the Married, gitu. Itu kan lagi ngetrend banget, tuh, pelakor, ya. Perebut, apa sih? Laki orang, bener gak sih? Perebut laki orang. Iya, perebut laki orang. Atau sebaliknya, pembina orang, kata ya. Perebut bini orang. Iya. Menurut pandangan Kak Doni dan Kak Sandy yang udah berkecimpung lama dalam keluarga, apa yang ditampilkan tanda kutip development itu relevan gak dengan yang terjadi gak? Gitu sih, kan? Karena kan banyak menengah-ngah-ngah nih, counseling juga, segala-mahal. Counseling, apa itu terjadi di keluarga Kristen, terutama, gimana tuh? Ya, sekarang kita lagi menangani khususnya grup-grup ya, istri-istri yang suaminya selingkuh semua. Wuh! Wuh! Nah, ini apa yang kita lintar ya. Pasien hari ini ada 30-an pasang. Komunitas. Komunitas. Kita mementor. Yang suaminya seibu. Kita mendampingi. Komunitas si ibu-ibu yang suaminya sebu. Ini setiang hari di grup pembicaranya seputar pelakor-pelakor. IMS. Komunitas. Kis. Komunitas istri selingkuh gitu. Fes! Bukan komunitas istri selingkuh. Beda-beda-beda. Gimana, Kak Sandy? Tapi ada juga komunitas istri yang selingkuh ada. Waduh. Sekarang kan bukan hanya suami yang selingkuh. Istri kan juga bisa selingkuh. Bener. Apalagi zaman no. Emang lo doang yang bisa. Gue juga bisa. Nah. Bagi itu sekarang suami selingkuh bukan nama lawan jenis loh. Iya, bisa sejenis juga kan. Iya juga. Dan itu juga ada beberapa kakus-kakus seperti itu. Bahkan anaknya tahu papanya punya istri sekarang yang itu perempuan dan ya istri. Istri ini lah ya. Istri sejenisnya. Aduh. Itu terjadi. Untung saya lewat obat. Waduh. Jangan deket-tebet. Jangan deket-tebet. Ini bercanda ya. Iya, iya. Tapi viral. Releven sih. Memang nyataannya di dunia kekrisisnya asli di banyak perselingkuhan. Masuk ya pandang putih para pelayan pun banyak jatuh. Kita harus memang mengakui hal itu. Karena tidak ada satupun kita bisa katakan bahwa saya kuat. Dalam hal ini semua bisa. Saya pun bisa. Suami saya bisa. Anda pun bisa. Kita gak akan bisa bilang oh saya tidak akan mungkin. dalam hal-hal seperti itu. Jangan coba-coba. Intinya semua orang punya kemungkinan-kemungkinan itu. Karena ini urusannya tidak ada hubungan dengan faktor sisi rohani tapi lebih kepada emosi ya. Gitu ya. Kejiwaan. Kejiwaan. Iya. Nah kan istilahnya begini. Kalau orang sedang dimabuk cinta asmara itu apalesehatan gak jalan dipertimbang. Apalagi dikuasai oleh hawa nafsu. Makanya itu yang perlu disadari adalah penting sekali setelah kita menikah kita menjaga jarak dengan lawan jenis khususnya. Kalau dia normal ya. Kalau dia normal kita ya. Contoh misalnya. Kalau kita dengar ada kasus-kasus itu misalnya pendeta kok tidurin jemaatnya. Itu kan karena berarti kan karena kedekatan gitu. Contoh. Conseling. Jadi konseleting habis itu ya. Jangan sok kuat. Saya pun demikian misalnya. Saya pun menghindari yang namanya berdoa dengan lawan jenis apapun alasannya. Contoh lain misalnya. Kita baru dapat curhatan ya. Ada masalah. Ada kasus ya. Istinya nangis-nangis. Suatu ditanya. Kami lagi urusan pengadilan. Kita pikir pengadilan percerai. Ternyata bukan. Suaminya ini mencambuli, menghamili anak di bawah umur masih belasan tahun. Padahal hamba Tuhan. Lalu ditanya. Kok bisa ternyata mereka punya pati asuhan. Jadi mereka menampung anak-anak perempuan pati asuhan mungkin di rumah mereka. Nah ini ya bahaya. Maksud saya adalah kita harus sadari dulu. Jangan memasang jerat maut dalam kehidupan pernikahan kita. Nah penting sekali. Kita punya komitmen dari sejak awal untuk jaga jarak dengan lawan jelis. Karena namanya perasaan cinta itu timbul dari kedekatan kan. Jadi saya harus benar-benar jaga jarak. Even itu jemaat. Even itu orang mungkin minta counseling. Kalau lawan jelis, istri saya dihubungin. Minta dong counseling. Langsung ke suami saya. Kalau gak mau, forget it. Meskipun sama-sama rohani juga kan. Iya. Kita selalu lain-lain luar segala macem. Justru itu bahaya merasa diri berohanis. Iya. Itu jembatan maut. Saya ingat pesan papi saya, al-mahrum dia bilang ini, Yo, setan lu lawan. Kalau cewek lu lari, katanya. Wah. Betul ya. Itu cowok-bohcowok. Kita akwat katanya. Dan kadang-kadang dalam perselingkuhan itu kadang-kadang si pasangan sendiri yang kasih daging itu. Yang kasih peluang itu. Contoh misalkan ada sahabat yang main ke rumah. Yaudah lu pulang, biar sereja malaki gue bentar ke depan. Misal kayak gitu. Dan itu banyak konstring-konstring itu terjadi. Berapa? Depan-panggung ke depan aja tuh. Bahkan suaminya jatuh sama sahabatnya sendiri. Sahabat ya. Dan itu kan. Dan itu gak sedikit loh. Bahkan ada yang jatuh sama adik kandungnya sendiri. Karena kan adik kandungnya si istrinya ini tinggal sempat. Cicinya misalkan buka toko. Pagi-pagi udah sibuk toko. Jadi nganterin ke sekolah kadang-kadang adiknya ini. Ya. Suaminya sering semobil nganterin anak sekolah sama adik ini. Dan akhirnya cicinya dicerahin nikah sama adiknya. Jadi istilahnya kita juga mesti waspada. Yang namanya udah serumah. Walaupun unsurnya kita tuh udah adik ipar, kakak ipar, atau apa loh, whatever. Nah itu kita juga mesti waspada. Tapi itu komitmen dari awal dan suami istri. Nah itu yang kita pegang. Itu yang sama-sama. Maksudnya itu kadang orang-orang yang akhirnya jatuh kalau akhirnya lebih dalam awalnya itu gak pernah nyangka. Gak pernah nyangka. Mereka lucu lagi. Cuma gitu dong ya. Tadi kandungnya bilang sesuatu yang besar selalu dimulai dari yang biasanya, biasa saja. Itu dia. Memang, tapi kan kita harus pekat. Contoh, misal dalam hidup pernikahan kami. Saya pernah antar seorang remaja. Ya waktu itu masih pelajar ya. Masih SD. Biasanya kan ada anak saya. Kami gak pernah ada ada siapa pun nemenin. 20 tahun, 14 tahun, 11 tahun anaknya. Masih kecil. Saya lupa buruk. Tapi ini contoh kasus saja. Nah waktu Sandy tahu, dia bilang sama saya, kamu kok antar dia berduaan? Sini gak ada apa-apa kok. Memang bukan soal gak ada apa-apa ya. Kamu udah melanggar komitmen. Lalu saya minta maaf. Nah itu peka. Nah, jangan so kuat. Saling mengingatkan. Nah ternyata, ya sekarang wanita ini udah ambil di luar pernikahan loh. Jadi ya, kita udah berantakan lah hidupnya. Nah, untung saya dijaga kan. Kalau isi hari itu saya lanjutin, saya juga gak kuat gitu. Kalau ngalamin gitu kan, siapa yang kuat? Jadi memang, jangan pernah merasa kuat. Khususnya untuk kita, para suami. Kayaknya mendingan bayarin gojek deh. Kalau sekarang. Saling kali kan kita namanya, tanda kutip, koko gereja gitu kan. Kok, gak maleng gitu kan. Mungkin dia, dia gak minta. Tapi benar-benar ada depan kita. Betul. Kok gak pulang-pulang loh gitu kan. Dan biasanya juga kayak gitu, ada yang niat loh. Untuk kuji si orang ini. Itu kuat-kuat mana sih. Dan kita tegas. Namun, ada jemaat pun. Misalnya ya, suaminya nganterin jemaat juga. Bukan istrinya. Boncengan. Kita istri. Kita panggil. Kita kasih tau. Film antunnya ada loh kak. Berikanlah tumpangan kepada sesama. Itu pasti. Iya. Boleh, tapi sebaiknya. Jangan berduaan. Ya, mungkin ada yang lain ya. Ya, ada tiap. Ini kan terjadi di dalam pergerjaan. Wajar kan. Namanya mungkin pulang-pulang. Misalnya kesian gitu. Apalagi pelayanan. Praise and worship. Sama-sama. Itu kan terbangun. Yang namanya kedekatan. Nah, makanya contoh. Misalnya, sedapat mungkin lah. Kita benar-benar komitmen. Takut akan Tuhan. Memang kembali ke situ kan. Contoh. Saya diminta jadi membimbing rohani ke Israel. 14 hari. Tapi sedih doang. Aduh. Tolak. Saya berusaha. Misalnya jadi Israel. I'm in love tuh. Iya kan. Saya kebanggar hari. Iya, iya. Satu bis, lalu ada yang konseling. Saya pun bisa jatuh cinta. Ingat baik-baik. Jangan anggap sepele. Itu dia. Kita mesti peka nih. Atau pastor-pastor foto yang saya doang. Murat-muratlah. Biasa saja. Kita pun demikian. Makanya kami waktu itu deal begini. Kalau mau ajak saya, mesti suami, istri kami berdua. Gak mau cari yang lain. Karena pernikahan kami jauh lebih penting. Kami sadar gitu. Kalau kami jatuh, kami gak jatuh sendirian. Ada satu generasi minimum anak-anak kami melihat. Tapi kalau kami bangkit, kami kuat. Kami pun tidak sendirian. Ada generasi baru yang bangkit. Tapi kita berpikir panjang gitu. Makanya masalahnya banyak orang menganggap sepelek. Tidak berpikir jangka panjang akibatnya. Cuma gini doang. Cuma gini doang. Nah, perselingkuhan. Cuma nampan siong. Iya, iya. Perselingkuhan terjadi kan karena menganggap sepele. Hal-hal yang prinsip. Khususnya hubungan awan jenis. Dan gak berpikir akibatnya. Selalu, selalu apa ya. Konsep dosa begini. Sekali-sekali kamu tidak akan mati. Kan ada datangnya dan begini. Dari dulunya begitu. Sekali-sekali. Alah mengerti. Udah lah. Sekali-sekali. Juga sekali-sekali itu yang bahaya. Jadi bro, kata kuncinya berarti harus berjaga-jaga kita ya. Jangan-jangan celah. Dan mau ditergur. Mau diingatkan oleh pasangan kita. Kita sering mengingatkan. Kembali ke value ya. Ke value. Saya yang kita mau bangun dalam pernikahan kita. Pasti pernikahan kan unik. Tapi ada hal-hal yang dimana memang itu prinsip. Yang gak bisa dilanggar. Soalnya kan kak kalau di generasi sekarang ya kita relevannya ya. Tadak kutip kan ribet tadak kutip nih. Jujurnya ribet kan. Udah lah. Lu percaya aja. Atau juga. Orang ini lu kenal. Masa sih cuma gitu doang. Sayangnya dalam konteks perselingkuhan itu yang terjadi kan. Masa sih bener-bener sudah menangani. Seperti itu tadi kan. Dan setelah kayak gitu terjadi. Ya udah cuma kaget doang. Iya. Karena kita melihat bahwa disitulah akarnya. Jadi ingat baik-baik tidak ada masalah yang langsung besar. Semua masalah besar. Ini adalah dimulai dari masalah yang kecil. Yang tidak dibereskan. Dibiarkan. Dianggap sepelek. Bam. Terus lagi juga ada pemicu-pemicu lain. Sumpah sama kita lagi konflik. Lalu kita pancelat-curhat sama orang. Walaupun via WA. Atau apapun. Netso. Sekarang kan kejadiannya kan seperti itu. Awalnya cuma chatting-chatting. Cuma kan kita ada masanya kekosongan ya dalam hubungan kita kan. Mas lagi kekosongan kita mising. Apalagi mungkin background-nya si suami atau si istri juga mengalami banyak kekosongan di masa lalunya. Suami jarang muji istri. Istri juga nuntut suami. Ini udah sama-sama gerak. Di luar sana mungkin ada satu yang datang. Ya yang datang. Kalau beda sih hari ini juga loh. Ya memang ternyata ya. Semua perselingkuhan dimulai dari sebuah pembicaraan. Semua pembicaraan. Comment status. Chatting-chatting. Perhatian. Semua dari pembicaraan. Karena apa? Cinta kan dimulai dari kecocokan kemisnya. Ngomongin nyambung gitu. Karena bisa dimengerti. Makanya para suami harus belajar. Untuk mendengarkan istrinya. Nah itu yang saya belajar benar-benar. Itu memang gak mudah. Sampai hari ini pun saya terus belajar. Dan menghargai pendapat istrinya. Karena kita dengerin orang lain gampang ya Kak. Iya. Karena kan jarang ketemu. Enggak ada maunya. Ada maunya. Itu yang menarik. Jadi penelitian menemukan. Kenapa kok pria sebelum menikah pendengar yang baik ya. Oh iya bener. Setelah menikah kok pendengar yang buruk sekali. Karena sebelum menikah ada maunya. Begitu udah dapet yang dia mau. Selesai. Mission accomplished kan. Itu hasil penelitian ada. Kalau dari sisi wanita. Kali kan dari sisi kadoni panjang dan lebar. Kalau dari Kak Sandy gimana tuh. Bertalian dengan perebut laki orang nih. Pelakor-pelakor ini. Tadi kan katanya kan Kak Sandy ini ya. Menghendal 33 istri itu kan. Kalau dari pribadi saya sendiri. Waktu saya sebelum bertobat dulu. Saya pernah di posisi pelakor itu. Artinya saya beacaran dengan suami orang. Ya faktor. Tadi kan saya bilang. Faktor kita bertumbuh di sebuah keluarga. Itu mempengaruhi kan. Pola asuh semuanya. Kekosongan. Karena dari kecil juga papa saya pergi. Dan 3 SMP saya dendam sama si pelakor itu. Saya maki-maki dia. Saya cek-caki maki dia. Saya katakan dia. Pelacur kamu perlukan gak tau diri. Rebut papa saya. Saya gak rela dong papa saya direbut. Nah saya tuh baru tau posisi itu. Waktu saya 3 SMP. Mama saya gak pernah cerita. Mama saya tipe wanita. Tipe ibu tuh yang bener-bener cover deh. Membela. Artinya anak tuh gak bisa gak usah tau. Urusan apa gimana-gimana. Jadi saya tuh tau sendiri. Waktu saya diecek rumahnya. Disitu titik puncaknya 3 SMP tuh. Saya ajar habis. Tapi itu dalam batin saya. Gak berani ngomong. Namanya anak 3 SMP tuh gak tau malu ya. Jadi di batin tuh marah menyimpan kemarahan. Menyimpan kemarahan. Nah saya cek-cek perempuan itu. Eh 2 SMA tiba-tiba ya gitu ya. Saya memang kan udah jatuh bangun. Pacaran sama sini. Free sex. Pokoknya banyak jatuh dalam hal hubungan pria wanita tuh. Saya masa muda saya memang jatuhnya disitu titik kritisnya. Nah waktu 2 SMA itu. Ya saya mencintai seorang pria yang 13 tahun lebih tua ya. Kenyataannya setelah 3 bulan. Membangun hubungan. Pacaran dia baru ngomong. Dia tuh udah punya istri. Nah seperti itu kondisinya. Jadi kenapa itu terjadi ya. Karena saya sebenernya butuh figur bapak aja. Kalau dari sisi pelakor-pelakor ini banyak faktor. Tapi kebanyakan. Kenapa sih pelakor ini gampang jatuh dengan laki orang. Karena masalah figur bapaknya. Memang soal. Seorang anak wanita ya. Lebih ngayomi. Lebih ngayomi. Dan dia kan dari kecil. Kalau anak perempuan beda didikannya sama anak cowok dong. Kalau anak cewek itu makin gede makin harus dipeluk papanya. Dengan kasih sayang yang tulus dari seorang ayah. Nah kalau itu dia tidak dapat. Dia akan lebih cepat jatuh kepelukan pria. Nah sosok prianya kebanyakan yang sosok bapak. Ya seperti itu. Dan itu akhirnya membuat. Saya jatuh waktu itu. Sekitar hampir. Totalnya 4 tahunan lebih tuh. Itu kita sama-sama. Nah jadi dari faktor itu pun saya bisa mengerti faktor si pelakor ini. Kadang-kadang kita jangan 100% menyalakan pelakor loh. Ya jadi dari faktor istri juga kita harus juga meneliti dan mengevaluasi. Ya kalau dalam firman Tuhan kan banyak orang kan mencacimaki delilah. Katanya penggoda loh. Wanita penaklu. Kalau harusnya istri belajar juga dari delilah. Gimana dia kok bisa menaklukan gitu. Dalam kata putih harusnya kita yang baik ya. Istri yang takut akan Tuhan. Bisa menservis suami. Melayani suami. Ya kan kalau istri itu kan kebanyakan dikenalkan. Udah apa ya namanya sumur. Tukang cuci. Ya kan dapur. Tukang masak. Kayak kasur juga harus melayani secara seks. Ya kalau kayak tambahan saya pembicara juga. Pendeta ya mimbar juga. Jadi R nya empat tuh ya kan. Sumur, dapur, kasur, mimbar. Itu harus kompet. Gak bisa. Kerasan gue sibuk. Akhirnya kita ngelayani suami. Padahal suami kita butuh. Nah itu juga yang menjadi satu titik poin. Suami bisa jatuh. Jadi buat saya pribadi. Saya pernah menjadi seorang pelakor. Istilahnya kita sebagai posisi istri. Kita juga artinya kalau gak beres dengan masa lalu kita. Pasti itu semua bisa terjadi. Itu semua ada benang merahnya kok. Kalau saya teliti. Saya pun pernah misalkan saya kesel sama desa terluka. Dan saya buka celah. Saya menyimpan kepahitan. Saya bisa akhirnya sengaja. Oh lo begitu sama gue. Emang lo kira gue gak bisa? Kira gue gak demam lo. Gitu kan. Itu kan juga ada faktor kesombongan dalam tanda kutip yang tidak kita sadari. Ditambah memang ada peluangnya. Ada yang mau sama kita. Kita pahit. Kita pengen tunjukin sama suami kita. Oh lo gue sengaja. Gue bisa kok. Dan kebanyakan awalnya sebenernya cuma kayak gitu. Yang kebanyakan ya. Pembuktian diri dan pengen kasih tau. Kemarahan sih intinya. Perempuan itu kalau udah luka. Akhirnya kan endingnya kemana-mana. Dan suami gak bisa menyembuhkan. Harusnya kan suami berfungsi menyembuhkan. Nah tetapi di dalam rumah tangga. Suaminya sendiri juga sakit. Isinya sakit-sakit terus sakit. Ya puji Tuhan ya. Dari sisi emosi. Dari sisi masa lalu. Suami saya kan beda. Jadi cepat shifting lah. Istilahnya cepat berbalik. Perubahan pola pikir. Dia bisa berfungsi akhirnya menyembuhkan. Walaupun di titik kritis. Dia juga punya kekurangan. Misalkan kayak tadi. Kasar ya. Jadi kalau dari sisi. Kurang peka. Ya. Tapi saya juga belajar menyatakan. Akhirnya ternyata. Aku saya menyatakan. Dia juga mengerti. Ternyata kita enak banget nih. Jadi timbuk. Jadi partner. Jadi memang penting sebelum menikah. Kita sama-sama pastikan. Emosi kita sudah sembuh. Kalau menikah. Bawa luka dan luka. Luka sama luka digesek. That's the problem. Lalu ya. Kan cari kesembuhannya. Di pasangan lain kan. Pikir. Dengar saya selingkuh. Luka saya bisa dibalut nih. Ingat sekali lagi. Cuman masa promosi doang. Akhirnya digesek lagi. Akhirnya terluka. Terluka. Terluka ya. Ini yang terjadi. Dan kebanyakan juga. Hasil dari counseling. Masalah-masalah terselingguan itu terjadi juga. Faktornya pada waktu mereka belum menikah. Peran nikahnya memang udah gak kudus. Mereka udah jatuh dalam hubungan suami istri. Kebanyakan. Pokoknya problem pernikahan itu terbanyak. Karena kasus peran nikahnya yang udah. Memang jatuh. Sebelum nikah. Kayak contoh. Suaminya memang dulu suka main pelacur. Terus. Terikat ponografi. Daripada gue jatuh dalam dosa terus gue nikah. Ya sudah nikah tetap main pelacuran. Dulu gue onani masturbasi. Supaya gue gak onani masturbasi nikah aja deh. Tetep. Ya tetap aja abis menikah. Begitu lagi. Jadi dari apa? Pornografi itu kan. Tapi paling parah kan sekarang pornografi. Nah itu juga pencetus perselingkuhan loh. Karena imajinasi udah penuh pornografi. Mungkin istrinya atau suaminya gak bisa memenuhi apa yang. Menjadi hidup aku. Dagingannya dia cari yang lain. Nah itu faktornya sekarang lebih banyak ke pornografi. Dan juga pasti yang harus diingat. 80% itu masalahnya karena peran nikahnya. Jadi kalau kami menghadapi masalah pernikahan. Apapun jenisnya. Perselingkuhan atau apa. Ingat baik-baik. Itu kan masalah yang kelihatan. Kita mau persidikan akarnya kan. Pertanyaan kami begini. Kalau ada yang mau bercerai apapun itu. Tanya. Dulu peran nikahnya bagaimana? Dan 80% semua pasangan-pasangan yang. Pernikahannya mau berantakan. Itu peran nikahnya gak beres. Jadi ada pesan di kita. Udah rusak di awal nih. Udah rusak di awal. Karena itu fondasinya. Fondasinya adalah kekudusan. Nah komitmen. Itu kan untuk yang belum menikah. Kalau yang sudah menikah dan terlanjur sebelumnya. Sudah seperti itu gimana tuh? Ya tetap ada proses pemulihannya kan. Karena kutip. Ya bayar. Bukan bayar harganya. Ya memang harus. Kayak orang juga. Memang dia ada proses pemulihannya kan. Dan prosesnya gak bisa sama dengan orang yang menjaga peran nikahnya. Sudah putus dulu. Sudah betul. Ya pasti. Dia dulu harus sembuh. Bukan pasangannya dulu. Jangan putus. Dia dulu harus pulih. Begitu dia pulih. Dia menjadi istri atau jadi suami yang menyembuhkan pasangannya. Oke. Ya. Nah jadi fokusnya ketika kita lihat pasangan kita selingkuh. Kita gak berfokus bagaimana pasangannya itu kembali sama dia. Kamu jadi pria. Jadi suami istri yang sembuh dulu. Begitu dia fokus jadi pribadi yang sembuh. Dan kamu bisa melihat bahwa suamimu dan pelakornya itu sama-sama terluka. Ya. Bukan untuk dibenci. Tapi untuk dikasihani. Nah. Begitu sudut pandangnya berubah. Dia malah mengasihi suaminya dan pelakor itu. Malah akhirnya. Akhirnya. Yang terjadi adalah suaminya ini. Suaminya istrinya sembuh. Dia lebih betah tinggal sama istrinya. Kenapa? Gue adem dekat dia. Yang terjadi adalah suaminya yang sembuh. Nah. Jadi fokusnya seperti itu. Nah. Yang bisa menyembuhkan siapa? Eh cuma Tuhan. Fokusnya jangan sama manusia. Kalau kita mengandalkan suami atau istri. Jadi saya selalu bilang sama pasangan. Ingat ya. Sumber kebahagiaan kita bukan pasangan kita. Sumber kebahagiaan itu tetap Tuhan. Sekalipun pasangan kita baik. Kita juga tetap bisa gak happy. Gitu ya? Gitu loh. Kita bisa gak happy. Karena kan ada masa boring. Ada masa jenuh. Ada masa-masa kita gak bisa terusnya baik. Jadi biasa. Iya. Tapi jadikan fokus kebahagiaan kita Tuhan. Tanpa suami kita bahagia dulu nih sama Tuhan. Kita punya privacy hubungan yang baik. Sehingga waktu suami kita berperilakunya tidak sesuai. Kita harap lah. Kita memang udah I'm happy. Bodeh happy gitu. Malah kita bisa berbagi happy kita sama pasangan kita. Amin. Untung dan untung. Ini bagus banget ya. Ini bagus banget. Jadi yang menarik tadi pada saat pasangan kita selingkuh gitu kan. Yang fokusnya adalah bukan membuat pasangan kita gak selingkuh. Tetapi kita sendiri dulu sembuh. Yes. Supaya kita lebih menarik daripada si. Iya. Jadi itu poin. Itu lah salah satu pola. Tapi itu kan teorinya. Teorinya. Padahal ngampu doang. Padahal ngampu doang. Padahal ngampu doang. Tentu kan membuat orang sadar. Selalu kan terpancing. Namanya emosi kan up and down. Nah disitu perlu yang namanya komunitas. Perlu pendampingan. Mentoring. Diingatkan lagi mentoring. Nah itu yang sedang kami bangun. Dalam Victory Church. Dari jalokan. Tuhan percaya kan. Untuk melayani. Gitu. Pas banget. Kita berani dan kita menang. Iya. Pas kita ketemu memang lagi. 20 tahun atau 11 tahun guys. Bagus banget ya. Jawabannya nih. Jadi ada pertanyaan berikutnya lagi nih. Sekarang dari temen-temen yang nyampe ke DM-nya saya nih. Pertanyaannya gini nih. Tadi kan kita bahas soal pelakor. Peminer gitu. Kalau sampai terjadi bagaimana cara mengembalikan rasa percaya. Pada pasangan yang sempet gak jujur gitu. Iya. Memang itu. Jadi untuk si pelakunya nih. Iya. Maksudnya. Kita tau nih. Misalnya kita korban. Korban dong. Bagaimana mengembalikan rasa percaya. Pada pasangan yang sering gak jujur gitu. Iya. Mengembalikan rasa percaya itu gimana. Ya memang untuk kita yang sudah mengalami dibohongi. Ya harus resiko dong. Jadi artinya gini. Umpama contoh. Misalkan si suami selingkuh. Suami juga mesti sabar. Untuk mendampik istri yang memang jadi gak percaya sama dia. Jangan nuntut. Kamu nih gimana sih saya sudah bertobak. Sudah minta maaf. Kamu masih curiga. Ya sabar. Gitu loh. Karena kamu minta maaf mah gampang. Gitu loh. Istri kamu untuk memaafkan tuh memang dia ngomong. Ya saya ampuni. Tapi kan berproses. Luka itu kan ibaratnya masih dalem banget. Dan pasti berdarah-darah. Dia udah nuntut. Langsung harus perfect. Lu harus terima buah padanya lah. Kita kan gak semudah itu dong. Jadi memang harus. Ya sebagai yang pelakunya. Mesti sabar menghadapi. Gitu loh. Kalau seandainya yang seringkuh istri. Ya istri juga mesti sabar. Menyembuhan terus. Meyakinkan dengan. Nanti kan waktu. Akan membuktikan gitu loh. Kalau kita benar-benar dalam pertobatan. Ingat ya. Kalau kita bertobat. Pasti kita ada buah pertobatannya. Ya. Jadi itu bisa dialami. Dan dirasakan pasangan kita. Ya. Jadi. Ya memang. Butuh sabar. Dan itu tidak mudah. Karena. Kalau saya belajar dari mama saya sendiri ya. Ditinggal papa saya 14 tahun. Ya. Waktu papa saya balik. Ya itu juga kan sakitnya udah parah. Ibaratnya udah. Aduh. Udah ber. Aduh. Udah puluhan tahun lah. Lebih dari 10 tahun gitu. Dilukai gitu ya. Tapi saya lihat. Memang yang pertama. Dari papa saya juga sabar. Tapi yang kedua. Mama saya juga memutuskan. Gak mau berlarut-larut. Karena bodoh juga dong. Kalau kita mempertahankan sakit hati kita. Ya. Kita juga harus terus mau move on dong. Maksudnya kalau kita terus terikat masa lalu terus. Ya kita juga yang rugi. Ya. Jadi yang menjadi korban pun tanda putip ya. Maksudnya yang diselingkuhin juga. Mesti kalau pasangannya memang udah mau bertobat ya. Ya. Mesti ikhlas lah. Ikhlas. Belajar jelis lah. Artinya kamu pun juga bisa jatuh loh. Ya. Jadi kita juga punya cara pandang. Ya. Bukan gak kamu bisa jatuh saya juga. Yuk kita sama-sama bangkit. Ya. Artinya saling memotivasi lah. Satu dengan yang lain. Tapi semua itu memang harus kembali masing-masing fokus punya hubungan yang pulih sama Tuhan. Ketuhan lagi. Maksudnya. Bukan pasangan yang menyembuhkan ya. Iya. Tuhan yang menyembuhkan. Yes. Jadi memang. Sumbernya. Ya. Ya kayak kamu terima masa lalu aku lah. Ya. Itu kan gak mudah. Tidak mudah. Iya juga. Iya. Saya langsung nuntut aja. Ya udah kalau kamu gak terima masa lalu saya gak usah sama saya. Ya tapi kan kuatnya juga gak gampang. Terima masa lalu enak ya kan. Kalau saya cewek-cewek yang suka kayak gini. Tapi. Tapi. Tapi disitulah kita belajar yang namanya mengasihi sebagai sebuah keputusan. Iya. Bukan perasaan. Iya. Apapun perasaannya. Sesakit apapun. Yang penting adalah keputusan. Apa yang kita buat. Saya belajar sebelum menikah kan menerima masa lalu dia. Tapi disitu yang saya belajar adalah ini poinnya. Mengasihi bukan dengan perasaan. Hmm. Tapi dengan sebuah keputusan. Itulah kasih yang sejati. Uang iya. Mengasihi bukan dengan perasaan. Tapi dengan keputusan kita. Memang aku mengasihi kamu karena keputusan. Ya. Apapun perasaannya. Apapun perasaannya. Jadi gini. Kan ada perasaan mengikuti keputusan. Atau keputusan mengikuti perasaan. Sebelum menikah. Memang. Perasaan kita. Keputusan kita mengikuti perasaan. Sebelum menikah. Sebelum menikah ya. Saya memutuskan menikah dengan kamu. Karena saya merasa cocok. Cocok. Saya merasa cinta sama kamu. Tapi setelah menikah. Kita buat sumpah pernikahan. Apapun keadaannya. Suka duka. Aku akan tetap. Mencintai. Itu kan. Sekarang kita. Perasaan kita mengikuti keputusan. Apapun keadaan kamu. Ya. Aku memutuskan. Keputusan memenikuti perasaan. Mencintai. Nah. Itu yang mesti dipraktekan dalam sebuah pernikahan. Lalu kami konflik. Kami katakan di hati ini. Apa pebicaraan di hati itu menentukan semuanya. Tuhan. Apapun yang terjadi. Aku tetap memutuskan. Untuk mencintai dia. Waktu kita ngomongi itu. Keputusan menghasilkan kekuatan. Amin. Jangan pernah tunggu. Buat. Baru buat keputusan. Kita tidak pernah kuat. Sampai kita buat keputusan. Dan keputusan yang terpenting dalam hidup kita adalah. Untuk tetap mencintai pasangan kita. Apapun keadaannya. Ya. Wah. Dan dampaknya yang saya alami. Waktu suami saya. Memang mencintai saya. Dengan berdasarkan keputusan. Keputusan. Perasaan dia memang tidak pernah mengungkit masa lalu saya. Karena pemicu konflik dalam rumah tangga. Selalu akhirnya balik ke masa lalu. Bukit-bukitan ya. Bukit lagi. Kamu dulu. Kamu dulu lah. Kalau kayak begitu terus. Gimana ceritanya. Saya dapatkan sesuatu yang merema. Baru tahun lalu. Jadi kasihilah pasanganmu. Seperti kamu mengasih dirimu sendiri. Jadi. Tidak pernah ada suami yang senang. Menyakiti ribut dengan istrinya. Meskipun dia menang. Contoh. Debat ini. Meskipun saya menang. Jadi pada saat saya menyakiti istrinya. Istrinya sebenarnya saya seperti ini. Ya. Betul. Menyakiti diri sendiri. Iya. Saya baru dongnya di situ. Makanya setelah itu. Meskipun menang kok tetap kesel ya. Nah sebaliknya. Pada saat semakin saya membuat istrinya saya senang. Kok saya makin senang ya. Ya. Antipun Iblis kan membuat. Menang perang. Menang perang. Menang perang. Menang perang. Padahal enggak ada yang menang. Jadi sakit. Saling menyakiti dan. Makin parah. Yang berubah kan. Pikiran kita. Itu kan. Itulah pelaran roh kudus. Saya pun. Menyadari apa yang saya ngobong seperti itu kan. Saya tidak dapat dari textbook. Iya. Iya. Karena apa? Kita ikut bimbingan peranikah. Iya. Di kelas lupa semua. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan sebelum menikah. Kalau sebelum menikah kita tidak punya hubungan dengan Tuhan yang dulu. Kita tidak dapat kekuatan. Guaiden. Itu semua memang di situ. Bagi pada kirman ya. Pasti ingatkan apamu dengan sekena pahamu. Seringkali kita ikut bimbingan peranikah ya. Contoh saya deh. Jujur saya tiga tahun gitu. Supaya tidak mengalami konflik. Ternyata. Iya. Tidak tahu sih. Tapi bodo amat gitu. Ikutan bimbingan peranikah masih penting kalau begitu bro. Supaya bisa pemberkatan. Itu. Iya. Bukan berarti bimbingan peranikah tidak penting. Iya benar. Kalau tidak ikut lebih parah. Yol hidup saja kayak gitu. Karena bimbingan peranikah sebenarnya untuk mendamai kita masa-masa peranikah. Supaya masuk pernikahannya baik. Tapi setelah masuk peranikah ada kelas lagi. Ada pelajaran kehidupan peranik. Welcome to the channel deh. Sekali lagi pentingnya komunitas bersyukurah. Di Raja Holy Church punya komunitas yang keren banget. Komunitas brave namanya. Enggak. 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 Tidak menaruh kebahagiaan di dalam kekayaan. Atau jabatan. Tapi dalam hubungan pernikahan. Wow. Diskitsnya ini besar. Itu yang harus kita bangun. Jadi buat saya dulu. Saya banyak alami kegagalan dalam pelayanan. Dalam apa. Tapi salah satu keputusan terpenting yang saya buat. Ini keputusan ya. Iya. Oke. Saya memutuskan. Saya mau bawa pernikahan saya. Mungkin secara pelayanan. Secara keuangan. Secara bisnis. Mungkin. Berantakan. Oke lah. Biasalah ya. Berantakan singgal lah. Oke. Biasa-biasa aja lah. Tapi. Berantakan juga lah. Tapi saya mau kuat di sini. Dan ketika hubungan pernikahan saya kuat. Itu dampaknya kena. Yang lain-lain. Contoh nih misalnya. Kalau misalnya. Saudara kita kan. Dua ini kan. Bisnesmen kan. Pengusaha. Nah. Sekarang gini. Kalau hubungan suami-istri gak bagus. Iya. Pasti berdampak kan. Pasti. Tapi kalau hubungan suami-istri bagus. Bapaknya kemana-mana. Apalagi kita yang pelayanan. Inilah kita musim banget. Jadi jangan salah fokus. Salah fokus. Main ya. Main ya. Iya. Yang penting bisnisku berhasil. Pernikahan. Korbanan pernikahan. Apa artinya? Apa artinya? Iya. Pernikahan. Berantakan anak-anak pancur. Mantap ya. Nah itu teman-teman. Beberapa pembicaraan kita yang menarik. Pada hari ini. Pada akhirnya kita gak kerasa. Udah ngobrol satu jam nih bro. Iya. Satu jam ya. Satu jam. Udah mau jam. Iya. Udah satu jam lah kita bicara. Nah mungkin terakhir dari Kak Doni dengan Kak Sandy. Tips singkat nih Kak. Iya. Gimana membuat pernikahan. Ibaratnya tuh. Rumput sendiri tuh seger terus. Tips-tipsnya. Saya ingat nih statement Kak Doni nih. Iya. Sebuah taman. Ya. Taman. Akan rusak dengan sendirinya apabila tidak dipihara. Sedangkan. Jadi gak perlu kita rusak. Gak dikelola aja. Pasti rusak. Iya. Gitu. Jadi. Bahwa hubungan suami istri itu seperti sebuah taman. Sebuah taman. Makanya. Pernikahan pertama kan di sebuah taman. Taman. Iya. Benar. Nah tanggung jawab kita lah untuk mengusaha dan memelihara. Segala sesuatu yang dibiarkan. Pasti. Menurun. Iya. Segala sesuatu yang dibihara standar. Oke. Dimaintain. Tapi kalau kita ingin naik. Kita harus investasi. Iya. Waktu. Tenaga. Nah. Saya ingin hubungan saya naik dong. Lebih baik kan. Dibanding satu tahun yang lalu sama hari ini. Iya. Nah. Kalau dibiarkan. Pasangan kita membiarkan pasangan kita. Saya harus belajar. Kategori adalah. Amin. Belajar jadi suami yang lebih baik. Jadi ayah. Kita mesti belajar. Jangan takut mengeluarkan uang. Atau ikut retret untuk baca buku. Belajar. Amin. Nah itu tips saya. Jadi ayo belajar. Sekarang apalagi sumbernya kan banyak. Belajar. Carilah juga mentor-mentor. Komunitas. Sering-sering buka Youtube Raja Walijos. Asya. Dan jangan lupa Victor Richards Indonesia. Asya. Itu pasti belajarnya bermutu. Pilih pasangan juga pilih mertua. Ini kalau mertuanya kayak gini. Siap perang untuk menang. Jadi diklu diklu diklu. Tapi kita perangnya keren kok. Yang profesional. Profesional. Bukan street fighter kita. Gila. Masalah sih. Gak ada di cewek. Iya. Di jombongnya gitu. Pada adikadoni ya. Dari Kak Sandy. Gimana dari sisi wanita nih? Tipsnya nih. Kalau dari sisi saya sih. Yang baik. Iya. Saya selalu artinya. Memandang. Kalau setiap saya punya problem. Saya selalu melihat ke dalam diri saya. Jadi saya tidak pernah berfokus. Kamu nih sebagai suami harusnya gini-gini. Saya lebih kepada belajar. Oh berarti kalau memang saya masalahnya disini. Bolak-balik berulang konfliknya. Saya lebih kepada introspeksi. Dan itu kembali lagi hubungan sama Tuhan. Tuhan. Lewat masalah ini Tuhan mau ajar saya sebagai istri. Kamu seperti apa sih? Dan saya. Iya. Dan saya juga tanya. Saya bisa evaluasi saya enggak? Kita biasanya menggulang perasaan. Saya tolong evaluasi saya. Maksudnya ada hal-hal yang. Kamu berharap apa tapi saya belum lakukan. Atau misalkan saya salah. Ada hal-hal diman kamu. Jangan sampai enggak ngomong. Jadi kita taruh pembicaraan kita. Udah ke dalam pikiran dan perasaan. Jadi udah enggak ada ditutupin. Kalau saya berprinsip. Keterbukaan itu awal pemulihan. Jadi di dalam pernikahan kami. Tidak ada password. Tidak ada rahasia. Semua konek handphone kita nyambung semua. Baik sosmed. Baik juga email. Baik juga. Kalau misalkan di laptop semuanya. Saya masuk WA. Dia juga masuk WA. Udah ke budget semua. Jadi bagi saya transparan itu lebih penting. Sipana justru itu untuk jangka. Transparan lebih penting daripada privacy. Di dalam pernikahan tidak ada lagi privacy. Tapi transparan. Itu poinnya buat saya. Kalau kita masih ada privacy. Oh ini hak gue. Ini privacy gue. Udah susah. Mau ngomong apa juga direpot. Tapi kalau dalam pernikahan kita. Transparan. Jadi ada standar. Itu value buat saya. Dan itu yang kita lakukan dalam pernikahan kita. Tidak ada yang disembunyikan. Semuanya kita nyatakan. Saya nyatuh dalam dosa pun. Saya kepikiran hal-hal yang enggak baik. Saya berani ngomong sama dia. Saya kok pikir begini ya. Saya kok jahat ya. Saya kok ada di hati. Saya kok mencuma oh kamu ya. Saya kok sikap hatinya kurang ajar sama kamu ya. Yang roh kudus tegur ke saya. Saya omongin. Doakan saya. Saya tarik kepalanya. Saya tangannya. Saya minta tolong tumpang tangan. Jadi saya juga harus punya sikap rendah hati. Yang mau mengakui juga. Dikoreksi bagian batin. Yang tidak pernah nampak di luar. Itu sebenarnya roh kudus banyak. Membongkar dan mengoperasi bagian di dalam. Ya suami saya juga begitu. Akhirnya kita menular. Karena itu terjadi ke anak-anak kita. Anak-anak lagi. Anak-anak lagi. Jadi budaya mengakui diusaha. Mengakui saling mengampuni. Itu baru kuncinya kita bisa masuk ke pasar kasih yang mempersatukan. Dan yang pasti anak-anak saya tahu membedakan antara kasih yang hulus dengan kasih yang tawas. Kalau kita kan. Ya terima dari saya kan. Bapaknya setiap hari saya peluk. Semelai. Dan pelukan seorang ayah itu tanpa nafsu kan. Benar-benar murni kan. Jadi begitu ada pria yang memeluk dia. Dia berkata I love you. Dia bisa berbeda juga. Ini sebenarnya pesan-pesan. Hati-hati. Hati dulu papinya. Hati-hati. Halu. Terutama yang 20 tahun. Dan yang pasti hubungan kita dengan orang tua kita sebelum menikah. Itu menentukan hubungan kita setelah menikah dengan masalah kita. Ya, setuju. Baiknya kayak gini. Ya, enggak apa-apalah. Gue sama orang tua gue masalah gitu. Yang penting nanti hubungan saya sama anak saya. Beres. Masalah. Masalah. Jadi buatan saya ya. Masalah. Yang saya lakukan. Makin mirip. Makin mirip. Iya. Makanya pastikan sebelum menikah bahwa pasangan kita hubungan dengan orang tua-nya beres. Beres. Mantap ya pembicaraan kita pada sore hari ini. Oke, terima kasih untuk Kak Doni, Kak Sandy. Pembicaranya luar biasa banget ya. Terima kasih. Terima kasih. Bener-bener luar biasa banget. Masa anak sekarang daging semua nih bro. Daging semua nih. Jadi bener-bener soalnya nih Kak Doni, Kak Sandy praktisi ya. Yang bener-bener menangani banyak pasangan. Jadi yang kalau kayak di drakor-drakkor yang ada tuh sebenernya tuh biasa gitu. Biasa. Ini kasus real. Kasus real. Dan ditanda kutip ditamani dengan kebenaran firman Tuhan. So, jangan lupa, saya mau kasih pengumuman. Jangan lupa minggu ini kita bergabung di online service Radio Holy Church. Setiap hari minggu jam 10 di Youtube channel kami. Dan sekali lagi, akhir kata jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan share teman-teman ya. Saya percaya banget nih. Banyak orang yang membutuhkan pembicaraan kita ini. Terutama dari Kak Doni, Kak Sandy. Saya pribadi pun dari tadi merenung gitu kan. Aduh, saya harus benerin apa ya. Benerin apa ya. Dan saya percaya teman-teman yang mendengarkan pembicaraan kami hari ini bisa share ke teman-teman yang lain yang membutuhkan. Dan pesannya gini, Pastor Andre. Sering kali pada saat kita mendengar pembicaraan atau khotbah, sering kali kita mikirnya gini nih. Oh, ini untuk si A nih. Ini untuk si B nih. Ini untuk pasangan saya nih. Kalau saya dari tadi mikirnya apa? Gue harus cuman apa ya. Iya, cuman apa ya. Gitu. Dari tadi. Cuman cuman apa? Banyak merenung nih saya kan. Hampir saya antakol nih habisin. Hahaha. Masuk berubah gitu. Beneran gitu. Jadi, ingatkan gitu ya. Dan sering kali kita memikirkan si orang lain yang berubah. Sekali lagi, seperti tadi Kak Doni dan Kak Sendi berkata. Sering kali apa yang harus kita berubah. Amen. Jangan lupa join dengan Brave Talk kita yang berikutnya lagi. Setelah yang satu ini. Kita ada di IG Live yang berikutnya. Dengan satu sosok anak-anak yang relevan banget tentang dunia. Ini kan dunia pernihan ya, Pastor Joe ya. Yes. Di IG Live kita itu dunia persinggelan. Wah. Hashtagnya yang terkenal apa? Hashtagnya yang terkenal apa tuh? Boleh beruntung. Tau. Apa itu hashtagnya yang terkenal? Itu yang nguntung sayang. Oh, ngegas tapi sayang. Hashtagnya terkenalnya ngegas tapi sayang. Hashtagnya ngegas tapi sayang. Siapa tadi ya, kita lihat. Kita yang nanti dipantau di IG kita ya. Raja Walichurch underscore ID. Kita selalu ada setiap Kamis ya, Pastor. Setiap Kamis jam 8 malam. Jadi nanti bisa di IG Live atau di channel YouTube. Dan jangan lupa update-update terbaru tentang Raja Walichurch. Melalui social media account kita. Raja Walichurch underscore ID. Dan juga jangan lupa kalau teman-teman terberkati. Teman-teman bisa komen. Bisa like dan juga share ke teman-teman yang lain yang membutuhkan. Akhir kata, sekali lagi makasih banget. Yes. Buat Kak Doni dan Kak Sendi yang sudah datang tempat kita. Dan akhir kata, sampai ketemu di session berikutnya di mana, Pastor Joe? Di Brave Talk. Berani bicara, berani berubah. Yeay. Terima kasih telah menonton.